Intro Halo teman-teman semuanya Perkenalkan, aku Wulan Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Oh iya, hari ini aku sedang berkunjung ke rumahnya Diba Temanku ini senang sekali membaca buku Banyak koleksi buku cerita bergambar yang ia miliki Dari buku yang Diba miliki, ternyata ia juga memiliki stiker Hadiah dari setiap buku yang ia beli Karena koleksi buku serta stiker Diba yang sangat banyak Maka kebetulan sekali Kita dapat membantu Diba untuk memusun buku serta stiker di kamarnya Sambil belajar tentang pola gambar Yuk kita bantu Diba Sebelumnya, di meja belajar Diba telah tersusun buku dengan urutan Buku berwarna biru, kemudian hijau, kemudian biru, kemudian hijau Nah, agar urutan bukunya teratur, bisakah kalian membantu buku apa yang ada setelahnya? Iya, benar sekali Buku warna biru Mengapa buku warna biru? Karena pada susunan sebelumnya memiliki urutan warna biru, kemudian hijau secara berulang Susunan ini disusun berdasarkan pola warna Selanjutnya, kita beralih ke meja yang di sebelahnya Di meja tersebut, terdapat buku yang berukuran berbeda dengan susunan buku berukuran besar Buku berukuran kecil, kemudian buku berukuran besar Bisakah kamu membantu Diba untuk menyusun buku apa setelahnya? Iya, benar sekali Setelah urutan ini, buku yang harus disusun adalah buku berukuran kecil Mengapa buku berukuran kecil? Karena pada susunan sebelumnya memiliki urutan buku berukuran kecil, kemudian buku berukuran besar secara berulang Susunan ini disusun berdasarkan pola gambar ukuran Nah, sekarang kamar Diba sudah tertata rapi Ips, ada yang ketinggalan nih Diba juga menyusun stiker untuk dihias di tembok kamarnya Berdasarkan pola gambar Diba memiliki stiker gambar daun dan buah yang disusun seperti ini Lalu, stiker apa yang selanjutnya harus ditempel oleh Diba? Ya, benar sekali Stiker yang selanjutnya yang harus ditempel adalah stiker bergambar daun Stiker ini ditempel dengan pola daun, buah, daun, buah secara berulang Susunan ini disusun berdasarkan pola gambar perbedaan benda Kemudian tembok kamar Diba sebelahnya juga akan ditempel stiker bintang seperti ini Semakin ke atas, maka akan semakin banyak bintang yang disusun Lalu, berapakah bintang selanjutnya yang ada di posisi itu? Iya, benar sekali Bintang yang selanjutnya akan ditempel yaitu berjumlah 5 Hal ini karena setiap naik satu tingkat, maka jumlah bintang akan ditambah 1 Susunan ini disusun berdasarkan pola gambar banyaknya benda yang membesar Eh, masih tersisa satu tembok lagi nih Diba akan menempel stiker bergambar pohon seperti ini Semakin ke atas, maka jumlah pohon akan semakin sedikit yang disusun Lalu, berapakah pohon selanjutnya yang ada di posisi itu? Iya, benar sekali Pohon selanjutnya yang akan ditempel berjumlah 1 Hal ini karena setiap naik satu tingkat, maka jumlah bintang akan dikurangi 1 Susunan ini disusun berdasarkan pola gambar banyaknya benda yang mengajik Dari pola gambar yang sudah kita pelajari, dapat kita ketahui bahwa terdapat banyak pola gambar Yaitu pola gambar berdasarkan warna, ukuran, serta pola gambar berdasarkan jumlahnya Pola gambar berdasarkan jumlahnya ini bisa membesar atau mengecil Nah, cukup sekian video pembelajaran kali ini Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan share video ini Serta jangan lupa subscribe channel edukasi ekonomi ini ya Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa